teman-teman disini hari ini kita mau ngobrolin tentang persiapan MPAC oke selamat malam mama papa teman-teman yang belum ikutan yuk kita colek bareng-bareng apalagi teman-teman kita teman deket yang kita udah tau nih yang udah lagi persiapan mau MPAC yuk kita panggil ya biar bareng-bareng kita diskusi kita simak kita seru-seruan bersama oke ya kita mulai aja nih udah banyak nih udah 140 hampir 150 ya perkenalkan terlebih dahulu walaupun sekarang di IG-nya halo bumil saya tidak hamil ya saya dokter Fresilia Regina saya adalah dokter anak jadi halo bumil juga bukan cuma peduli di kesehatan ibu hamil tapi peduli juga di kehidupan si kecil setelah dilahirkan ke bumi nah selain itu mereka peduli juga kenapa karena nah si kecil ini juga nantinya akan menjadi ibu atau bapak akan jadi mama atau papa dan para mama ini nantinya juga akan hamil lagi dan siklus ini akan berputar oleh karena itu halo bumil sangat peduli dengan kesehatan para ibu hamil jadi dari janinnya di dalam sampai bayinya lahir sampai remaja dan dia bisa melahirkan lagi generasi yang lebih sehat oke kemarin di halo bumil di Instagram story-nya ada tentang kuis ya kuis tentang benar-salah MPAC ternyata menurut adminnya masih banyak nih yang masih bingung-bingung tentang MPAC oke karena sebelum-sebelumnya IG-nya tentang ibu hamil kali ini kita akan membahas tentang MPAC ya sekali lagi saya dokter Fresilia Regina saya praktek di rumah sakit ibu dan anak Limijati di Bandung IG saya at Fresilia boleh di follow boleh nanti jangan lupa di mention ya oke nanti untuk pertanyaannya kita bisa lihat di kolom Q&A ada kemarin yang udah beberapa mengirimkan dan papa mama disini juga boleh ikutan jangan lupa di bagian bawahnya ada tanda tanya nah kita harapkan pertanyaannya akan dituliskan disitu supaya bisa saya tampilkan dan teman-teman yang lain bisa mengikuti dan bisa berdiskusi bersama takutnya ada pertanyaan yang sama oke nah kita mau mulai nih teman-teman jadi sebelum langsung dibombardi dengan pertanyaan kita akan samakan persepsi terlebih dahulu kita akan brainstorming kita akan belajar dari dasarnya dulu oke yang pertama ini agak berbeda dari IG Live sebelumnya kita coba para mama dan papa disini tutup matanya sebentar tarik nafas buang nafas kita coba kosongkan pikiran dulu karena kalau cangkir yang penuh tidak bisa menerima informasi secara penuh kita kosongkan pikiran dan tarik nafas buang nafas tepuk dada bahu atau dada sebelah kiri papa dan mama dan bilang bahwa kalau saya dititipkan anak oleh Tuhan pasti saya adalah mama dan papa terbaiknya dan tepuk sebelah kanan bahu kita dan kita bilang apapun masalah yang kita hadapi kita akan hadapi bersama karena masalah yang diberikan atau diizinkan oleh Tuhan tidak mungkin melebihi kemampuan hambanya itu doa dan itu mantra oke amin terima kasih semuanya kita mulai yang pertama banyak banget yang bertanya dok apa sih itu MPASI MPASI itu adalah makanan pendamping ASI bukan makanan pengganti ya makanan pendamping ASI artinya makanan yang diberikan bersamaan dengan ASI kenapa? karena ASI saja sudah tidak cukup di atas 6 bulan kalori dari ASI itu sudah tidak cukup nah karena anaknya sudah banyak bergerak sudah bisa merangkak kadang ada yang sudah bisa merayap sudah bisa guling-guling sehingga kebutuhan kalorinya tidak cukup karena kebutuhan zat besi kebutuhan kalori kemudian kebutuhan protein dan yang lain-lain sudah tidak cukup dan kekurangan itulah yang kita isi dengan yang kita sebut dengan makanan pendamping ASI konsep dari MPASI adalah sebenarnya berbeda-beda di tiap negara kenapa? karena kalau orang Eropa ya tentu makanannya ya makanan khas sana kalau kita orang Indonesia tentu makanannya adalah makanan khas di Indonesia gitu jadi nah di Indonesia sendiri kayak orang Jawa Barat orang Papua orang Aceh tentu saja memiliki sumber makanan yang berbeda-beda jadi kalau pas MPASI yang sibuk pertamanya dicari adalah menu itu salah besar kenapa? karena menu itu tergantung dari keluarga ya jadi apa yang kita berikan untuk anak kita itu adalah pembelajaran supaya nanti pada saat umur satu tahun mereka bisa makan menu keluarga ya jadi jangan mencari resep yang memakai misalnya butter atau bubuk-bubuk kekinian atau kecap dan yang lain-lain itu tidak diperlukan pakailah semua yang ada di rumah kita itu adalah konsep MPASI jadi MPASI rumahan apa yang ibu bapaknya makan maka anaknya akan makan kemudian hari nah kemudian selain itu ada nih yang tanya lagi dok kalau nanti misalnya saya picky eaters nih dari ibu Admis Deandriani saya bacakan dari yang kemarin udah masuk nih dok kalau anak saya picky eaters kira-kira nanti kalau saya picky eaters nanti anak saya kira-kira picky eaters atau enggak jawabannya adalah kalau ibu hamilnya memang waktu hamil hanya mengkonsumsi makanan yang itu-itu saja maka rasa air ketuban itu akan mengikuti apa yang dimakan oleh ibunya sehingga ya kita sebagai ibu hamil disini kalau yang ada ikut join harap mencoba semua makanan yang ada kenapa supaya anaknya nanti gak picky eaters ya jadi kita walaupun tidak suka ya kita harus makan karena masalah suka dan tidak suka itu akan kalah kalau kita sudah menanamkan di otak kita ini penting atau tidak penting kenapa kita mau makan sayur yang pahit rasanya karena kita tahu itu baik untuk kesehatan kita jadi coba kita singkirkan antara suka dan tidak suka kita makan sedikit demi sedikit tidak sejumlahnya banyak diharapkan dengan makan sedikit demi sedikit itu kita perkenalan dan nanti anak kita akan mencontoh jadi tetap semangat untuk semua yang picky eaters kita harapkan generasi mendatang akan lebih baik ya itu tentang konsep MPAC jadi kapan dok mulai MPAC boleh gak 6 bulan tadi kan dokter bilang 6 bulan kurang iya rata-rata memang 6 bulan ada yang 6 bulan kurang ada yang 6 bulan lebih apalagi kalau dia prematur prematur itu rata-rata 6 bulan lebih ya disesuaikan dengan usia prematuritasnya atau usia kronologisnya dia jadi ada berapa minggu kadang tertinggal di belakang tapi rata-rata di 6 bulan bisa dimulai kapan nih dok kalau anaknya sudah siap untuk MPAC nah kalau kita lihat di sini apa nih tanda-tanda siap MPAC tanda-tanda siap MPAC itu ya duduk tanpa di sangga kenapa? karena lehernya perlu duduk tegak kalau dia tidak bisa duduk tegak lehernya masih ke belakang ya otomatis dia tidak bisa menelan yang kedua adalah tertarik melihat makanan jadi dia sudah bisa menggapai memasukkan ke dalam mulutnya sendiri kemudian yang terakhir sudah bangun terus malam-malam dengan disusui terus sepertinya anaknya tidak kenyang-kenyang gitu nah itu adalah salah satu tanda-tandanya nah rata-rata itu tanda-tanda ada di 6 bulan kalau sebelum 6 bulan sudah ada harap konsultansikan dengan dokter anaknya apakah bisa dimulai MPAC yang lebih cepat gitu nah lanjut berikutnya nih jadwalnya kapan aja sih dok nah kalau kita lihat di pedoman ikatan dokter anak Indonesia dari 6 sampai 9 bulan itu diberikan 2 sampai 3 kali makan utama dan 1 sampai 2 kali snack artinya apa artinya awal-awal tidak harus langsung 5 kali makan kita akan memberikan dengan 2 kali dulu makan utama dengan 1 kali kudapan atau snack buah dulu setelah itu baru akan kita naikkan bertahap ya setelah 6 sampai 9 bulan tentu naik 9 sampai 12 bulan 9 sampai 12 bulan maka makannya akan lebih banyak lagi yaitu bisa 3 sampai 4 kali makan utama dengan 2 sampai 3 kali snack atau kudapan kalau di atas 1 tahun bagaimana dok sama dengan kita orang dewasa kita membutuhkan 3 kali makan utama dengan minimal 2 kali cemilan nah ada juga di sini yang mana nih yang kemarin tadi ada yang tanya dok kalau misalnya dari ad rashid amrullah 19 ya ada yang tanya nih kalau belum bisa makan sesuai porsi boleh tetap diberi cemilan atau fokus dimakan utama terlebih dahulu kita akan mengajarkan makan seimbang jadi yang kita sebut dengan makan utama itu ada karbohidrat protein hewani protein nabati serat dan minyak ada 5 komponen yang akan kita berikan nah kalau bedanya antara makan utama dengan cemilan adalah awal-awal biasanya kita memberikan cemilan buah tapi kalau anak-anak yang tipe makan utamanya jarang habis kita bisa menggeser buahnya sebagai makanan penutup dan cemilannya bisa kita berikan kudapan-kudapan yang tinggi kalori seperti misalnya pisang barongko kita berikan arem-arem kita berikan puding telur dan segala macam jadi itu yang perlu kita gantikan jadi kita kejar dudul di makanan utama kemudian cemilan atau kudapan itu bersifat melengkapi saja kemudian kalau anak saya misalnya bedanya apa sih 6-12 bulan itu lebih ke arah tekstur bun jadi para mama dan papa di sini harap mengerti bahwa pada saat awal MPAC itu kita berikan teksturnya apa ya kita bilang disaring nah nanti setelah itu baru kita dilumatkan setelah dilumatkan baru nanti kita cincang setelah cincang baru satu tahun kita berikan MPAC yang menu keluarga kenapa harus seperti itu karena mereka harus belajar mengunyah kalau ada yang tidak bisa mengunyah bagaimana dok kita naikkan lebih bertahap nanti kita akan diskusi lebih lanjut kemudian nah ini pertanyaannya dok perlu beli alat makan atau kursi makan ada tidak di sini yang bertanya seperti itu bahwa makan itu seharusnya posisinya duduk tidak pernah ada yang bilang harus menggunakan kursi makan kalau anaknya belum bisa duduk ya kita pangku tapi tidak jalan-jalan jadi pangku kita berhadapan dengan meja makan orang tuanya makan anaknya juga makan jadi tidak secara langsung gitu anaknya harus duduk tegak nah kursi makan itu bisa saja kita sewa atau kita beli tapi yang pasti anak harus mengerti konsep bahwa makan itu tidak jalan-jalan makan itu sebaiknya duduk makan itu bersama bersama dengan seluruh keluarga kalau alat makan kekinian sendok khusus sendok yang bengkok tidak perlu kita bisa mengajari dengan peralatan yang ada di rumah dengan sendok stainless steel yang untuk mengocek membuat teh atau kopi pun bisa tetap kita berikan jadi saran saya jangan membeli terlalu banyak alat yang terlalu mahal karena itu bisa membuat papa dan mama disini belum apa-apa udah keluar duitnya gila-gilaan gitu nah seperti alat-alat juga apakah perlu membeli slow cooker dan segala macem itu tidak wajib semua disesuaikan peralatan yang ada adalah peralatan yang ada di rumah kita gunakan saja itu kemudian bagaimana cara mengatur ekspektasi ya jadi satu yang ingin saya sampaikan ke papa mama disini bahwa anak ini sedang belajar makan artinya kalau mereka sedang belajar tentu saja perlu waktu tidak semua anak jago makan tidak semua anak belajar makan dengan cepat oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah lebih sabar menemani mereka bagaimana mengelola ekspektasi ya harusnya kita merasa nothing tulus ya namanya juga belajar kita berikan yang terbaik sesuaikan dengan metode apa yang paling nyaman kalau anak yang tidak nyaman berarti kita harus mengubah luan kita harus berganti lagi apa yang bisa membuat mereka nyaman dengan makanannya kemudian apa yang harus dinilai bagaimana mereka happy saat makan itu yang paling penting dan kenaikan berat badan setelah makan itu 6-12 bulan kurang lebih 300 gram per bulan dan di atas 1 tahun itu 200 gram per bulan kurang lebih seperti itu jika itu masih tercapai artinya anak kita masih makan dengan baik terus kapan harus khawatir khawatir itu kalau misalnya berat badannya sudah 3 bulan berturut-turut flat atau naiknya hanya sedikit atau anaknya sudah 1 bulan tetap belum menikmati proses makan itu harus segera dikonsultasikan kurang lebih itu dulu kita sekarang masuk ke sesi Q&A kita masuk ke sesi Q&A disini ada beberapa yang sudah masuk oke kita buka dulu pertanyaan disini ya oke wah ini banyak pertanyaan langsung tentang ibu hamil yang tanya tentang ibu hamil kita skip dulu ya oke ini dari ad yulia pri pri lianty 93 dok paling pertama saya kasih ke anak saya apa ya besok sudah mau mp asik nih waduh oke tadi sudah disebutkan bahwa karena kalorinya memang perlu mengejar kalori yang kurang dari asik maka yang kita berikan adalah menu lengkap menu lengkap itu artinya ada karbohidrat protein hewani protein nabati kemudian serat dan minyak itu harus ada dalam setiap komponen makanan ya jadi gak bisa cuma buah saja atau sayur saja itu tidak bisa kita akan berikan menu lengkap jadi berikan menu lengkap ya bu ya langsung saat pertama kali makan nah berapa banyak dok yang harus kita berikan nah kita bisa lihat sebenarnya dari kurang lebih contohnya adalah seperti ini misalnya anaknya ibu yulia kita lihat tangannya paling gampang adalah menggunakan metode tangan karbonya berapa banyak oke karbonya kita bisa gunakan satu kepal tangannya dede untuk satu porsi nanti nanti misalnya kita mau bikin tiga porsi berarti tiga kepal tiga kepal untuk karbohidratnya kemudian untuk protein hewani satu telapak tangan nah satu telapak tangan ini kita berikan untuk satu kali makan protein hewani jadi kalau tiga kali makan ya tiga kali gitu kemudian untuk protein nabati kita berikan maksimal setengahnya dan untuk serat juga kurang lebih setengahnya ya kita akan berikan supaya komposisinya seimbang gitu jadi sekali lagi kita rekap jangan cuma buah aja ya tapi langsung menu lengkap oke maju ya ke pertanyaan berikutnya ya oke nah ada yang nanya lagi nih banyak yang tentang cemilan ya makanan kemasan cemilan disini ada diva farah sama dnrkin nah ini kita bisa adanya biskuit ini juga ibu yulia yurima oke nah kita lihat ya sekarang kita ah banyak banget yang tanya tentang makanan kemasan kenapa sih dok susah-susah ngasih MPAC homemade kalau kita bisa misalnya ngasih kemasan yang lebih ringkas gitu ya satu yang perlu papa dan mama disini ketahui bahwa kemudahan dan kenyamanan adalah hal yang dijual oleh dari makanan kemasan tapi ingat bahwa makanan kemasan itu dibuat memang khusus untuk anak tapi di atas satu tahun tuh kalorinya gak akan bisa ngejar terus-menerus itu hal pertama yang harus kita ketahui yang kedua adalah bahwa kalau sudah satu kali makan yang manis kebanyakan mereka akan terus-menerus minta makan yang manis mereka jadi tidak lagi menyukai makanan sayur makanan buah dan sudah dewasanya akan menjadi lebih banyak big eaters kemudian hal lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa makanan kemasan yang dikonsumsi terus-menerus atau yang kita sebut dengan ultra processed food itu berakibat kurang baik kurang baik kenapa? nanti nanti pada saat remaja lifestyle yang terlalu kenyamanan terlalu gula tinggi terlalu kalorinya tinggi itu jadi obesitas nanti keudah remaja nanti jadi PCOS nanti jadi ada sindrom-sindrom hipertensi dan segala macam dan itu nanti terkait lagi mau hamil susah jadi ada invertilitas oleh sebab itu dari kecil perlu kita jaga ya makanan makanya tadi kita bilang dari halobumil sangat peduli dengan kesehatan calon bayi kita di dalam perut dan si kecil nantinya setelah lahir jadi boleh-boleh saja tapi kita tidak menjadikan itu menjadi lifestyle kalau kita pasti menyediakan makanan yang lebih sehat seperti buah-buahan atau kudapan yang kita buat sendiri seperti mungkin jejanan pasar gitu ya kemudian pisang barongkok kemudian muffin telur atau lumpia gulung misalnya dadar gulung dari telur itu bisa kita gunakan jadi banyak sekali kudapan-kudapan apalagi yang dari daerah-daerah makanan jejanan pasar dari daerah masing-masing itu merupakan makanan yang lebih sehat dibanding hanya makanan kemasan atau makanan yang kudapan biskuit dan segala macam ya jadi itu jawabannya seru banget nih pertanyaannya oke kita lihat lagi nah sekarang lagi apa ya in banget ya lagi in banget tentang BLW nah tadi mana nih tadi saya nanya iya BLW BLW itu apa sih dok BLW itu adalah baby let winning artinya bayinya yang mengendalikan konsep dari BLW sendiri sebenarnya kalau kita membaca buku BLW adalah bagaimana seorang bayi lebih mengontrol apa yang masuk ke dalam urutnya jadi BLW itu bukan cuma masalah kita menyediakan wortel kemudian anaknya gigit-gigit wortel itu tidak hanya seperti itu tapi kalau kita menyediakan bubur kemudian kita kasih kemudian sendoknya dia ambil dia masukkan ke dalam mulutnya sendiri si kecil yang ambil dan masukkan ke dalam mulut itu sudah termasuk metode baby let winning loh jadi sebenarnya kalau kita mengerti bukan serta-merta latah latah ngikutin jadi cuma dikasih semangka doang wortel doang enggak tapi kita bisa membuat menu-menu yang lebih mudah supaya anak itu mengunyah kenapa? karena tadi ada anak yang tidak suka bubur becek dia lebih suka langsung naik tekstur jadi kita bisa membuat seperti misalnya arem-arem itu kan sangat lunak atau kita membuat otak-otak misalnya otak-otak yang tanpa tepung sehingga itu mudah dikunyah kemudian anaknya pegang dan masukkan sendiri itu bisa jadi kita harus bijak menjadi orang tua melihat metode mana yang cocok bukan kita memaksakan satu metode tapi anak ini cocok dengan metode apa dan bagaimana kita tetap menyajikan nutrisi yang tepat tadi kita bilang harus tetap ada karbohidrat protein hewani protein nabati kemudian ada serat dan ada minyak nah ada satu lagi dari kolom yang kemarin masuk ke halo bumil disini tentang oke tadi mana oh iya boleh gak sih dok kalau di blender atau masaknya pakai food processor boleh-boleh aja sih tidak apa-apa tapi kalau dikasih kado boleh kita pakai kalau kita gak punya gak harus selalu beli kita tetap bisa mempergunakan peralatan yang ada di rumah kita bisa menggunakan panci penggorengan kemudian suntil kemudian parutan kemudian saringan itu bisa kita pakai yang penting adalah kita harus menggunakan talenan yang terpisah antara untuk mengolah bahan mentah dan bahan mateng jadi jangan sampai kita habis misalnya motong ikan kemudian kita motong buah juga di talenan yang sama dan kemudian buah itu kan langsung disajikan untuk anak-anak kita untuk si kecil jadi itu yang harus dihindari selain dari itu kita bisa menggunakan semuanya bagaimana dengan metode saring dan blender sebenarnya balik lagi tergantung anaknya kita menyarankan menggunakan saringan yang lubangnya lebih kecil-kecil kita menggunakan saringan yang lubangnya lebih kecil-kecil bisa 2-3 kali saring kalau kita tidak punya blender tapi kalau pun memang menggunakan blender silakan tapi tidak boleh selamanya menggunakan blender karena blender itu membuat anak malas mengunyah jadi kalau kita menggunakan blender paling mungkin di awal-awal setelah itu dia harus naik bertahap kemudian kita akan berusaha mengikuti saringnya dan segala macam sampai dia bisa menggunakan nasi yang dimakan untuk menu utama oke kita lihat lagi disini mana lagi pertanyaannya oke iya oke ini keren banget pertanyaannya iya bagaimana mengatasi pup yang keras saat memasuki MPAC nah teman-teman disini harus mengerti bahwa saluran pencernaan anak enzim-enzimnya lagi belajar dari awalnya dia mengkonsumsi yang cair makanan cair sekarang menjadi makanan yang padat oleh karena itu enzimnya sedang belajar nah saat belajar kadang beberapa anak mengalami fase konstipasi atau BAB yang keras bagaimana cara mengatasinya nomor satu adalah dengan menyaring berulang-ulang itu bisa kita lakukan yang kedua berikan makanan yang seratnya tidak terlalu tinggi seperti makanan labu mungkin untuk sayurannya labu siap kemudian wortel yang lebih empuk dulu awal-awal dan berikan air putih dalam jumlah yang cukup banyak jadi asis saja tidak cukup harus diberikan air putih supaya bisa membantu cairan lebih banyak sehingga melunakan fesisnya itu yang harus kita perbaiki pertama-tama nah ada lagi tadi pertanyaan berikutnya tentang ini mana tadi ya tadi nah ini juga keren banget ada bayi asih kemudian dia harus makan pertanyaan ibu-ibu sering sekali gini dok jam berapa anak saya harus makan dok kan harus pakai rumus 2.32 yaitu dari 2 jam baru boleh makan setelah makan 2 jam baru asih nah disini teman-teman bisa tahu bahwa sebenarnya rumus 2.32 itu jurnal aslinya dari Bonin itu adalah untuk anak di atas 1 tahun jadi anak-anak 1 tahun yang bisa menggunakan rumus 2.32 untuk anak-anak yang di bawah 1 tahun itu kebanyakan belum bisa menggunakan rumus 2.32 jadi mereka masih bangun tidur konsepnya adalah main sebentar kemudian makan setelah itu baru untuk tidur sebelumnya biasanya pengantarnya nyusup lagi jadi gak bisa 2 jam 30 menit 2 jam biasanya itu belum bisa kalau kita paksakan nanti anaknya direwel jadi ya gak apa-apa awal-awal belajar bangun main dulu sebentar kemudian makan setelah makan baru dia istirahat sebentar baru nyusup kemudian tidur jadi asih boleh diberikan sebagai pengantar tidur jadi gak harus nungguin berapa jam berapa jamnya oke pertanyaan lain yang sudah masuk oke untuk ibu Admeli Pakarunia bagaimana belcube dan evo untuk mpasi yang pertama belcube atau evo itu adalah minyak jadi kita harus mengerti bahwa hampir semua makanan ada minyak terutama protein hewani dan protein abadi jadi kalau kita memberikan protein hewani misalnya kita memberikan ayam kemudian ada kulitnya itu sebenarnya sudah mengolah makanan dengan adanya minyak atau kita berikan ikan misalnya ikannya kan juga ada minyak ya di dalam ikan atau kita berikan udang itu adalah makanan-makanan yang tinggi lemak sebenarnya jadi kalau sudah kita berikan itu gak wajib juga kita berikan misalnya harus ditambah lagi belcube atau ditambah lagi evo atau ditambah lagi minyak-minyak yang lain atau santan itu tidak wajib tergantung bagaimana cara memasaknya misalnya kalau dengan ditumis atau dengan menambah santan atau dengan dikukus saja itu sudah ada minyaknya jadi balik lagi kayak tadi dok boleh gak sih pakai belcube menyebut merek gitu ya atau enggak keju-keju kekinian lah itu sebenarnya kita tadi baliknya ke konsep bahwa makan adalah untuk pengantar belajar supaya pada saat satu tahun anak-anak bisa duduk bareng dengan kita makan nah kita sendiri kan orang Indonesia tidak makan keju tiap hari iya kan kenapa anak kita harus makan keju tiap hari jadi gak wajib seperti itu gak harus kita menyediakan makanan-makanan yang mahal gitu kita bisa tetap menggunakan makanan yang ada di rumah tidak wajib menggunakan makanan-makanan tersebut yang mahal ya oke nih ada lagi yang ini ya dari ibu Pramesti Novika dok wajar gak sih kalau udah satu bulan masih belum mau makan dan nangis-nangis terus nah ini bun kalau ada anak yang belum menikmati belajar makan setelah umur satu bulan ada banyak faktor loh yang harus kita nilai satu persatu lagi karena secara teori kalau belajar sesuatu itu harusnya dua minggu sudah menunjukkan perbaikan jadi kalau kita baru misalnya pindah rumah itu biasanya setelah dua minggu kita harusnya mulai ada menuju kenyamanan kalau kita baru pindah kerja atau pindah sekolah itu harusnya dengan lingkungan baru belajar ke sisi yang lebih nyaman sama dengan makan harusnya setelah dua minggu ada menunjukkan ke arah yang lebih baik kalau dia masih trauma ada hal-hal yang perlu kita evaluasi contohnya yang pertama adalah apakah dia BAB-nya keras itu yang pertama yang kedua tidurnya seperti apa selama ini apakah tidurnya cukup atau tidak karena kalau dia tidurnya cukup biasanya dia bangunnya seger habis bangunnya seger kita main bikin dia happy habis happy kita kasih makan setelah kasih makan baru dia ngantuk dia nyusu tidur lagi jadi tanpa paksaan ada beberapa anak yang memang tidurnya terganggu tidur itu harus nyaman tidur itu apalagi tidur siang itu minimum 45 menit sampai 1 jam kalau dia baru 10 menit bangun ibunya misalnya udah tidur ibunya bangun 10 menit buru-buru beresin makanan dan segala macam wah itu nanti berikutnya pasti anaknya kebangun cepat kemudian dia kebangun gak nyaman jadi rewel jadi pengennya nyusu terus gak mau makan jadi pastikan tidurnya cukup pastikan aktivitasnya benar kemudian teknik memberikan makannya juga harus benar tadi kita bilang ada beberapa anak yang tidak suka makanannya mungkin terlalu cair ada beberapa yang tidak suka makanannya mungkin teksturnya terlalu padat ada juga yang tidak suka karena terlalu banyak dicampur-campur makanannya jadi dia menu lengkap tapi diberikannya satu persatu jadi misalnya dia cuma mau bubur ikan dia makan bubur ikan kemudian nanti sayurannya atau itunya dia gigit-gigit misalnya labu siamnya itu ada beberapa anak yang seperti itu ada juga anak-anak yang pingin asinya jadi appetizer jadi kayak dia minum sedikit setelah moodnya happy baru dia makan itu juga bisa jadi kita sebagai orang tua harus coba berani mengubah yang tadinya kita seperti apa ya kita coba kita ganti ya kita ganti haluan supaya bagaimana anak ini happy kalau masih tidak bisa berhasil juga setelah dua atau tiga bulan saatnya konsultasi ke DSI ya bu ya kita akan cari satu persatu ini problemnya dimana oke pertanyaannya banyak nih oke yang lain lagi oke nah ini juga dok normal gak sih kalau anak dari mulai MPAC sampai 9 bulan setiap lagi makan anaknya malah empuk gitu jadi ada yang namanya fase atau refleks oroanal jadi ini adalah fase yang membuat kita bisa melatih toilet training bahwa saat ada sesuatu yang masuk itu akan meransah enzim pencernaan untuk pup tapi biasanya untuk anak-anak yang kalau sampai makan tiga kali atau lima kali pupnya tiga sampai lima kali hati-hati yang pertama adalah sembelit pastikan cairannya cukup yang kedua hati-hati seratnya kebanyakan apa tidak dan yang terakhir hati-hati lemaknya kebanyakan apa enggak kalau lemak kebanyakan atau serat kebanyakan juga bisa merangsang pup lebih sering ya jadi kita evaluasi dulu bagaimana menu makanannya karena walaupun sudah MPAC harusnya maksimal dia pup harusnya tiga kali saja tidak boleh lebih dengan konsistensinya yang sama seperti bubur yang dia makan gitu jadi tidak boleh keras seperti sosis tidak boleh lagi cair seperti pada saat asih ya oke lanjut seru nih kayaknya pertanyaannya keren banget banyak ibu-ibu yang udah ikutan ya mamah-mamah disini keren banget oke ya ini dari mama purnama 8934 dok gimana caranya kita tahu bahwa anak ini butuh naik tekstur ya jadi gimana sih caranya supaya dia bisa naik tekstur tahu gitu ini memang butuh yang nomor satu adalah kalau dia udah mingkem dia udah gak mau dengan makanan yang kita kasih itu biasanya salah satu ciri dia mau naik tekstur yang kedua adalah kalau dia ada perkembangan baru gitu kalau saya kasih kode ada perkembangan baru jadi misalnya tadinya dia berguling-guling sekarang dia sudah bisa merayap atau dia onggong-onggong mau merangkak itu biasanya perlu naik tekstur kalau pada saat dia berdiri biasanya dia perlu naik tekstur lagi jadi memang tubuh si anak itu semakin aktif dia membutuhkan kalori yang lebih gede dan kita bisa kejar dengan menaikkan tekstur jadi kita bisa coba yang pertama anaknya sudah menolak tekstur yang sebelumnya atau mingkem atau gerakan tutup mulut atau yang kedua ada perkembangan motorik yang mereka bisa nah itu bisa kita coba untuk menaikkan tekstur MPAC ya lanjut ya nah ini untuk Mama Radina Ridia terima kasih sudah mau berbagi disini bersama kami bukan cuma satu saja yang pernah memaksa anaknya makan saya sendiri dokter anak nih konsulor laktasi konsulor MPAC pernah satu titik frustasi nyuapin anak bu itu normal kenapa karena kita zaman sekarang tuh ditekan oleh semua pihak untuk menjadi orang tua yang sangat sempurna orang tua yang bisa menjadikan anak kita itu sehat tidak boleh berat badannya turun tidak boleh kelihatan kurus tidak boleh kelihatan tidak sehat tidak boleh sakit tidak boleh atau nanti pada saat pertemuan keluarga dan segala macam itu kita akan kena pertanyaan-pertanyaan tersebut jadi karena tekanan-tekanan dari lingkungan itu kadang alam bawah sadar kita jadi ayo dong makan dong kita kadang menipu misalnya kita nari-nari joget-joget anaknya ketawa maaf langsung masukin ke mulut itu banyak yang seperti itu bun gitu you are not alone kita memang semuanya pernah pada satu titik itu kadang ada yang bawa jalan-jalan gitu ya supaya anaknya nggak sadar kemudian kita kasih makan itu pernah seperti itu ada yang lihat kucing lihat apa supaya anaknya nggak sadar mau mangap ada yang tangannya sambil pegang-pegang tertentu nggak sadar dia mau mangap gitu nah ada juga yang kita paksa karena emang udah masak udah meluangkan waktu sekian lamanya kemudian kita kasih makan idih dia nggak mau makan gitu kayaknya kita gemes banget nah jadi kita kadang paksa apalagi kalau ada kode keras dari DSA nya bu anaknya bulan ini nggak naik loh bulan depan harus naik ya wah itu lebih jadi kalau pernah trauma makan anak itu satu yang perlu papa dan mama disini mengerti terutama para mama ya karena kita lebih halus perasaannya biasanya kita merasa sedih merasa bersalah udah memaksa gitu anak itu sangat-sangat pemaaf kalau kita baik kita mengubah cara kita memberikan makan kita perbaiki lagi dua minggu dia akan memaafkan kita dan mau makan kok jadi nggak mungkin selamanya dia trauma dengan ibunya tidak mungkin karena semua mama adalah orang yang terbaik untuk anaknya masing-masing tepuk tangan dulu untuk kita masing-masing ya tepuk dadamu bahwa tidak ada ibu yang jahat tidak ada mama yang dengan sengaja menyiksa anaknya itu tidak ada itu jadi itu karena tekanan kanan dan kiri jadi tetap semangat bisa kalau kita mengubah lagi kita ngulik lagi nih waktunya kita benerin mungkin teksturnya kita coba pisahkan gabung kemudian makan bersama atau waktu tidurnya dibenerin olahraga dulu capek dulu baru makan kadang dia mau makan di piring yang sama atau dia mau makan kita suapin pakai tangan itu bisa yang penting anaknya happy eating dulu setelah happy eating pasti berat badan akan naik nah yang kedua kalau berat badan anak tidak naik jangan melulu menyalakan diri sendiri nggak bisa masak banyak juga penyakit-penyakit lain ya yang seperti kekurangan zat besi seperti infeksi saluran kencing seperti TBC paru-paru itu bisa saja menyebabkan anak kita berat badan tidak naik jadi ya tolong konsultasikan juga pastikan anak kita tidak sakit gitu selain kita benerin yang tadi tentang makan aktivitas dan lain-lain ya oke lanjut ya pertanyaan yang lain tadi sudah dijawab ya untuk peralatan untuk Ibu Eris Tamarin nanti bisa ditonton ulang kalau untuk menu menyesuaikan dengan menu keluarga dan peralatan makannya juga mengikuti apa yang ada jadi contohnya misalnya gini nih hari ini ibunya masak apa jadi kalau ada yang tanya di dok apa yang harus saya persiapkan pertama kali biasanya saya akan bilang seperti ini ibunya bisa masak nggak bu itu pertanyaan pertama jadi kita harus bulat dulu nih dari awal bahwa kita harus yakin bahwa kita bisa mempersiapkan MPAC rumahan yang lebih sehat dari MPAC instan itu kita harus percaya diri dan yakin dulu jadi jangan sampai kita kalah dengan ah daripada nanti masaknya salah lebih baik pakai instan aja nanti instan itu sekarang ya membantu tapi nanti di kemudian hari akan timbul masalah berikutnya tadi yang saya bilang seperti picky eaters kalorinya kurang kemudian gangguan oromotor mengunya itu akan timbul belakangan jadi kalau kepepet misalnya ada kedukaan harus pergi-pergi mendadak nggak sempat masak itu oke tapi kalau selama masih ada waktu untuk memasak usahakan untuk memasak makanan kita makanan keluarga kita supaya kita sehat suami kita sehat dan si kecil juga sehat satu yang mungkin disini para mama dan papa harus tahu saya tidak pernah memasak seumur hidup saya sampai saya punya anak ya masak yang ringan-ringan sih bisa sih tapi saya tidak bisa memasak jadi saya diwajibkan oleh orang tua saya untuk rajin belajar ya kalau ranking bolehlah adu lah saya rajin belajar dari zaman dulu tapi kalau untuk mengenai masalah kesehatan walaupun saya sudah dokter umum waktu itu kita tetap nggak masak karena nggak ada waktu waktu residen sekolah spesialis itu juga nggak ada waktu untuk memasak untuk menjadi sendiri jadi kita makan tuh tidak sehat makanan beli makanan segala macam itu udah jadi konsumsi kita tiap hari karena perlu waktu tidur nah pada saat kita punya anak biasanya itu turning point ya kita bilang titik balik seseorang bahwa ada satu titik kita merasa bahwa kita harus memulai memberikan yang terbaik untuk anak kita dari situlah saya baru belajar masak jadi tidak pernah kata terlambat para mama dan papa disini ayo belajar masak bisa belajar masak jadi kita bisa belajar masak kita bisa belajar memasak sob kita bisa belajar memasak soto betawi kita bisa belajar memasak kari opor dan segala macam itu kita bisa masak caranya seperti apa dok paling gampang adalah kita mempersiapkan bumbunya kalau saya punya bumbu putih bumbu kuning bumbu bawang itu dalam wadah kaca yang saya taruh di kulkas nah nanti kalau saya mau masak saya tinggal masukkan aja saya mau bikin bumbu putih bikin sob ya udah tinggal masukin ayamnya kemudian kita masak ayam masukin segala macam itu udah mempercepat atau kalau saya mau masak kari ya tinggal masukin santan gitu atau saya mau pakai bumbu kuning saya tambahin kari langsung apa bumbu kuning saya tambahin santan langsung jadi kari gitu kan kalau bumbu putih tambahin santan jadi opor nah itu kita perlu meningkatkan dulu skill kita memasak nah kalau kita udah masak buat satu keluarga jadi buat saya buat suami buat ibu saya buat adik saya nanti kita tinggal ambil dari menu keluarga tersebut jadi misalnya saya masak kari nih untuk keluarga saya sebelum ditambahkan gula garam kita ambil satu mangkok kita pisahkan untuk si kecil kita ambil kentangnya ambil wortel atau buncisnya kita ambil ayamnya kemudian kita ambil sejumlah yang tadi saya bilang kentangnya kurang lebih satu kepal untuk satu kali makan kalau kita mau bikin tiga kali makan berarti tiga kepal kemudian ayamnya kita ambil kita suir-suir nah kurang lebih satu telapak tangannya dia untuk satu kali makan kalau mau tiga kali makan tiga gitu kemudian wortel sama buncis misalnya sedikit aja setengahnya jadi seperempat sama seperempat kemudian langsung kita caca halus atau enggak kita saring kemudian campur semuanya kalau masih terlalu keras kita bisa tambahkan kuah tadi kuah karinya sedikit atau tambahkan air kemudian kita aduk lagi itu akan langsung jadi bubur itu adalah bubur MPAC untuk anak kita jadi kurang lebih caranya seperti itu mengikuti apa yang kita makan anaknya makan jangan kita masak buat anak kemudian kitanya pakai jajan di luar itu nanti anaknya jadi melihat ih kok tidak sesuai ya ibunya ngajarin apa anaknya ngajarin apa kok enggak matching gitu kenapa ibunya enggak makan yang sama dengan saya jadi hal-hal tersebut yang harus kita apa kita sampaikan buat anak kita waduh ini udah tinggal beberapa menit lagi masih ada waktu kita coba lagi mana nih yang belum dijawab ya oke yang terakhir saya mungkin mau memberitahukan tentang alergia oke kenapa karena disini banyak bumil juga jadi kalau ibu hamil itu sebaiknya makan segala macam jangan takut anaknya alergia kecuali memang ibunya memang ada alergia terhadap makanan tertentu tapi dengan mengkonsumsi makanan yang resiko alergi sedikit demi sedikit demi sedikit itu si kecil dari dalam perut sudah mulai mengenal zat-zat tersebut sehingga kita harapkan pada saat lahiran nanti si kecil itu sudah mengenal zat-zat yang beresiko alergi sehingga nanti pada saat MPAC dia akan lebih mudah yang kedua adalah pada saat kita menyusui juga sebaiknya kita mengkonsumsi berbagai macam makanan kenapa karena ya supaya mengetahui kan kebanyakan protein itu ada yang dikeluarkan lewat ASI ya jadi kita akan makan 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 dan kita akan ngecek jadi alerginya seperti apa supaya pada saat MPAC si kecil itu tidak lagi takut dengan beberapa alergi karena beberapa nanya ke saya dok saya harus makan ayam 3 hari baru udang 3 hari baru ya aku bilang banyak banget puterannya kalau kita selama menyusui makan segala macam anaknya tidak ada menunjukkan tanda-tanda alergi itu seharusnya anaknya tidak alergian ya jadi bisa kita berikan dari sekarang mungkin itu ya pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab gak kerasa udah satu jam nih kesimpulannya sebenarnya satu sih MPAC itu hanya satu saja step belajar membuat kita para mama dan papa menjadi orang yang lebih dewasa kenapa? karena susah loh ngasih makan anak itu kalau yang gak pernah ngasih makan anak atau babysitternya yang ngasih makan itu gak tahu susahnya ngasih makan karena saya ngasih makan sendiri pakai tangan saya itu saya gak pernah pakai babysitter jadi saya tahu susahnya dan saya juga pernah melakukan hampir semua yang orang tua lakukan dengan distraksi dan ini dan itu dan ini dan itu kalau nonton saya enggak karena saya takut anak saya terlambat ngomong gitu jadi kita tahu susahnya MPAC tapi harus yakin kesulitan makan itu hanya 3% 97% itu kuncinya ada di kita masing-masing selama kita mau mencoba naik turun tekstur mengubah jam makan jam tidur metode makan cara memasak kemudian memastikan tidak sembelit tidak ada kekurangan zat besi tidak ada infeksi saluran kencing harusnya bisa melewati fase makan karena ingat 3% saja yang susah sisanya harusnya kuncinya bisa kita temukan bersama kemudian mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab karena banyak banget nanti bisa drop komen di IGTV setelah kita publish ya dan jangan lupa share semua info dari IG live hari ini di instagramnya mamapapa jangan lupa tag halo bumil dan tag saya di IG saya yaitu atfresilia nanti bisa kita repost dan akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah kata kalau ada pihak yang tersinggung itu tidak disengaja dan kita belajar di sesi berikutnya dari halo bumil dengan sesi belajar bareng yang lain mungkin tetap semangat kalian adalah orang tua terbaik kalau belum pantas jadi orang tua tidak mungkin dititipin anak akhir kata saya fresilia saya mohon pamit undur diri semoga kita semuanya sehat salam buat orang-orang tersayang tepuk dada kita peluk yang kecil semudian kita bilang kita bisa melalui badai ini bersama sampai jumpa dadah